Halo guys, bertemu lagi dengan saya Wadi Afriyadi Kali ini kita akan membuat sebuah video unboxing Yaitu unboxing mesin pemotong rumput merek Ryu Yang berwarna hijau Kalau biasanya kita lihat kebanyakan mesin pemotong rumput itu berwarna oren ya Merah oren Tapi kalau mesin yang saya beli merek Ryu, warnanya hijau Yuk kita lihat barangnya Nah ini dia barangnya Ada dua kotak kardus, satu panjang banget Ini kayaknya gagangnya ya Gagang dari mesin pemotong rumput tersebut Dan satu lagi kotaknya ini yang agak besar Lebih besar dari kardus indomie Isinya aku rasa tentu saja Mesinnya Yuk kita lihat isinya Kita buka dulu Isi kotak yang besar Bismillahirrahmanirrahim Aku beli mesin ini di toko online Yaitu di Tokopedia Karena kebetulan di Tokopedia dapat harga yang paling bagus Nggak sampai 1 juta rupiah Kalau di berbagai toko yang lain Banyak yang menjual di atas 1 juta rupiah Nah ini dia Ini apa nih Ya ini kayaknya pelindung Pelindung mata pisaunya Biar tidak membahayakan kaki kita Kita taruh Kemudian Ada satu plastik Yang berisi Kita lihat isinya Ini tabung Untuk takaran bahan bakar Yang mana mesin ini mempergunakan bahan bakar Bensin dicampur oli samping Kemudian ada Kabel Dan kemudian ada Pegangannya Beserta Kunci-kunci Dan ini tuas Untuk gas Lihat kita lihat Inilah dia Mesin utama Inilah dia Mesin utama Mesin pemotong rumput Bermerek Riu Mudah-mudahan Awet dan barokah Serta bermanfaat Untuk memangkas rumput-rumput liar Sehingga pekarangan kita Dapat menjadi Lebih bersih Dan rapi Serta enak dipandang Kita buka plastiknya Tada Ini dia Ada Kartu garansinya Dari Riu Jadi kalau ada apa-apa Bisa kita Klaim garansi Kemudian tidak Ada masalah ya Dengan produknya Ini tali gasnya Ya inilah dia Unit mesin penggerak Dari mesin pemotong rumput Bermerek Riu Ini saya putar Untuk saya perlihatkan Mudah-mudahan cukup jelas Seperti inilah Kondisi mesinnya Kalau kita angkat Tidak terlalu berat sih Ya kalau dibandingin ransel Biasa sih Mungkin lebih berat ini ya Kecuali ransel Yang diisi dengan beras Nah kalau itu mungkin Beratnya sama Kira-kira beratnya sama Dengan ransel Yang diisi dengan beras Beberapa liter Selanjutnya kita buka pula Satu lagi Paketnya Yang Panjang Tentu saja ini adalah Stick Apa ya namanya Stick dari mata pisau Yang cukup panjang Sehingga cukup jauh Dari badan kita Agar tidak Membahayakan Sekarang kita buka Inilah dia guys Stick dari mata pisau Mesin pemotong rumput tersebut Dan kemudian Tentunya disini adalah Tempat kita Memasang mata pisaunya Yang akan dipergunakan Untuk Memotong rumput Dan ini adalah Gagang Pegangannya Stick mana Kemudian juga ini adalah Talinya Senar penggerak Yang akan menyambungkan Antara mesin Dengan mata pisau Kita coba Kita coba pasang Karena mesin ini Membutuhkan bensin Untuk beroperasi Tidak bisa diisi Dengan air saja Jadi aku tentunya Harus beli bensin dulu Selain bensin Mesin ini Karena jenisnya Tipe dua tak Atau mesin dua langkah Jadi ia juga Membutuhkan Oli samping Dan tentunya Aku juga harus Membeli Oli sampingnya Ya guys Ini dia bensinnya Yang tadi Sudah aku beli Di warung Yang juga Punya Pomp bensin mini Sekaligus Juga tadi Aku beli Oli dua tak Bermerek Evalu Katanya sih Cukup sering dipakai Untuk mesin Pemotong rumput Yuk kita tes Nyalakan mesinnya Dengan bensin Dan oli Dua tak Yang sudah aku beli Tapi Takaran bensin Dan oli Sampingnya Seberapa ini ya Mendingan aku Baca buku petunjuknya Dulu deh Daripada salah Nanti mesinnya Rusak lagi Ini dia Buku petunjuknya Ya guys Berdasarkan Buku petunjuk Bensinnya Harus dicampur Dengan oli Dua tak Dengan perbandingan 25 Banding 1 Nah Kalau bensinnya 25 liter Olinya 1 liter Masalahnya Gue kan Gak beli bensin 25 liter Tapi Cuma Beli bensin Sekitar 3 liter Kemudian Olinya 1 liter Jadi Gimana Nyampurnya Itu ya Ya kita Kira-kira Aja kali ya Mudah-mudahan Pas dah Aku Kira-kira Aja nih Guys Aku Isi Sekitar Satu Tutup Botol Oli Sampingnya Kemudian Aku Masukkan Kedalam Tanki Bensin Selanjutnya Kita Tuangkan Bensin Kedalam Tanki Bahan Bakar Dari Mesin Ini Sudah 25 Banding Satu Atau Belum Ya Nih Kalau Takarannya Salah Kira-kira Gimana Nih Guys Mudah-mudahan Gak Apa-apa Selanjutnya Kita Coba Nyalain Aja Mesin Mudah-mudahan Nyala Dan Tidak Ada Masalah Yuk Kita Tes Aku Tutup Dulu Tanki Bensin Sudah Cukup Rapat Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton